Duel tanpa ampun antara Pinales dan Quartararo dimulai di MotoGP 2020. Duel besar antara Pinales dan Quartararo akan dimulai musim ini, meski mereka secara resmi di tim pabrikan tahun depan. Setelah perpanjangan kontrak Maverick Pinales pada hari Selasa, Yamaha membawa Quartararo untuk periode yang sama ke tim resminya pada hari Rabu. Kedua pembalap itu akan bersama dalam satu garasi tahun 2021, namun duel tanpa ampun antara Maverick Pinales dan Fabio Quartararo sudah dimulai pada 2020 ini. Yamaha mengirimkan sinyal kuat pembalap yang akan menjadi prioritasnya untuk menghadang laju baby alien Mark Marquez. Pertarungan supremasi di garasi Yamaha sudah dimulai tahun ini, baik Pinales dan Quartararo dibekali senjata yang sama, M1 spek resmi versi 2020. Tiket juara dunia ada di Yamaha Yamaha memastikan pasangan Pinales Quartararo menjadi tiket kemenangan untuk gelar dunia tim pabrikan Garpu Tala itu. Pasangan pembalap dengan usia rata-rata ideal untuk masa depan yang panjang dan bakat mereka, namun tim juga perlu memantau mereka. Karena keduanya akan menjadi saingan langsung, konfrontasi akan dimulai tahun 2020. Fabio sudah mendapat angin segar dari pabrikan Yamaha, dukungan yang diberikan sudah pasti 100%, dia adalah masa depan tim Jepang itu. Fabio akan memiliki semua yang dia butuhkan, dari peralatan hingga visibilitas, sementara Valentino Rossi tidak lagi masuk dalam calon utama penantang gelar. Ada dua pilihan bagi The Doctor, pensiun atau pindah ke Petronas, prospek yang sudah didiskusikannya dengan baik pada musim dingin ini. Rossi akan bertemu dengan juara dunia Moto2, anak didiknya, yakni Francisco Morbidelli, di sana. Atau Rossi pensiun dan memberikan kursi itu untuk saudara tirinya, yaitu Luca Marini. Atau justru keduanya menjadirkan tim setelah Marcus bersaudara di Honda bersama Repsol. Keluarga Rossi kembali dalam satu garasi di Petronas Yamaha. Hal ini tidak bisa dihentikan. Kita sekarang hanya menunggu kapan pengumuman tentang masa depan Valentino Rossi. Adalah hal yang tidak masuk akal untuk tidak memperhatikan seorang ikon Yamaha dan MotoGP ini. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti info seputar MotoGP dari kami. Sampai jumpa.